Ada pertanyaan juga apakah Lampung akan mengajukan PSBB, pengamanan sosial berskala besar, ke Kementerian Kesehatan. Sampai pada saat ini, tadi hasil pikon antara Bapak Gubernur, dengan Bapak Mendagri, dan beberapa Menko tadi, bahwa kita Lampung belum akan mengajukan PSBB. PSBB itu sebenarnya kata halus daripada lockdown. Dia bermain manis saja, tapi kita tidak akan mengajukan PSBB. Tapi instruksi Bapak Presiden untuk PSBB dalam arti, yaitu harus menjaga jarak minimal, 1,5 sampai 2 meter, tetap jaga stamina tubuh, jadi dengan PHBS, berlaku hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat hidup sehat, dan yang terakhir adalah hindari kerumunan. Itu sudah kami lakukan di Provinsi Lampung. Jadi, setelah kita lakukan penyelidikan epidemiologis, dengan melihat situasi kasus yang ada di Provinsi Lampung, sepertinya kita tidak merekomendasikan kepada Bapak Gubernur untuk mengambil langkah PSBB kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih, apakah benar owner nafotel dan karyawan PT Sinarlaut terkena COVID? Jika benar, bagaimana liat perjalanan? Jika tidak, apakah tetap dilakukan tracing? Ya, memang owner dari nafotel ini, COVID itu sempat dirawat sebagai PDP. Tetapi hasil swabnya negatif, tidak perlu saya sampai sekali lagi, karena banyak sekali di hotline yang masuk, apakah benar yang punya nafotel itu terkena COVID? Dan hal ini saya nyatakan tidak, karena hasilnya dari swab penggorokannya negatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman media semua. Ingat, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu tentu akan menyenangkan hati, dan penyakit akan tidak mudah datang. Tetap jaga stamina, tetap jangan lupa berdoa, dan tanggalkan alamu. Terima kasih.